Kamu pasti bisa. Ada loh sekarang, jangan salah, ada loh sekarang yang namanya manajemen haters. Wow. Ini gini, jadi gini, konten itu dibuat karena, tapi jangan salah, itu adalah hasil pengamatan audiens. Mereka melihat bahwa orang yang dibenci, di satu sisi ada penambahan followers, ada penambahan subscribers. Di sisi yang lain memang dia dibenci, diomongin, dibully, tapi nambah followersnya. Gitu ya, ini audiens kita, makanya kalau kita aware ya, walaupun saya tidak menyarankan orang untuk melakukan pendekatan seperti ini. Contoh deh, yang baru-baru yang lagi hangat, Abu Janda. Abu Janda, Bu Susi bilang, mari rame-rame unfollow Abu Janda, ya kan? Nah, yang dibully di Indonesia, malah justru mendapatkan yang sebaliknya biasanya efeknya. Memang ada yang unfollow dia, tetapi unfollow dia jadi lebih banyak. Nah, ini lucu ya audiensnya, saya nggak ngomongin keberpihakan di sini, saya bicara realita. Jadi ada yang namanya manajemen haters, itulah sebabnya kenapa beberapa TV, kadang-kadang, ini jeleknya sih, kalau menurut saya, ya pendapat saya ini kurang bagus ya. Kita kadang-kadang minta sama hostnya, bikin masalah dong. Apalah didebain, didramain, walaupun nggak usah bener atau nggak. Supaya kamu dapat exposure, supaya orang ada yang bisa dicela tentang kamu, dan kamu dapat exposure. Itu tipikal audiens kita. Banyak yang sudah mengerti, wah audiens kita banyak yang suka kayak gitu ya. Dengan kata lain, mereka gampang ditipu. Misalnya gini, ibu-ibu di kawinan berantem rebutan makanan. Ya kan? Viral. Orang nggak tahu itu ternyata bagian dari iklan. Tapi production house yang membuat iklan itu menurut saya jenius. Terus dia tahu bahwa kalau dia ambil dengan gambar yang bagus, ini orang nggak akan ketipu. Dia ambil dengan model-model handphone. Apa namanya, ukurannya juga story ya. Sesuatu yang kayaknya akan, you know, kayak orang aja lagi bikin story. Sigap banget tuh netizen dengan story-nya kan. Terus, apa namanya, dia bikin orangnya lagi berantem gitu di suasana pernikahan. Nah, itu orang kan langsung ngebahas kan, langsung viral. Ternyata iklan, ya kan ujung-ujungnya. Sama dengan, waktu itu ada interview kepada seorang public figure. Karena saya tahu behind the scene-nya, yang menanyakan berapa lama dari Jakarta ke Los Angeles. Ya kan? Terus public figure itu menjawab dengan jumlah jam yang sepertinya, yang kalau orang dengar, wah ini sih ngarang nih belum pernah ke Los Angeles. Nggak mungkin secepat itu. Iya kan? Tapi sebenarnya, what happened? Dia sudah memberikan jawaban yang tepat sebenarnya. Cuman, oleh kreatifnya disarankan. Kalau mau konten ini naik, kasih jawaban jangan yang tepat untuk kalian satu ini. Coba kita bikin dua alternatif ya. Coba diambil juga jawaban yang ngaco, seperti itu. And then ternyata, sukses. Orang-orang ngelala, wah ini sih belum pernah ke Los Angeles sombong, apalah segala macem, bohong tuh gini-gini. Padahal mereka nggak tahu, itu semua adalah rancangan. Jadi, ini yang mesti kita pahami. Salah satu yang mesti kita pahami, bahwa tidak semua konten itu sepolos itu, setulus itu. Banyak juga kebodohan-kebodohan itu dirancang. Nah berarti yang memfasilitasi itu, yang lebih bodoh. Maaf ya kalau ada yang ketampar ya, saya cuma mengatakan apa adanya ya. Tapi kita harus jadi orang yang kritis, makanya itulah gunanya literasi digital. Ini baru bicara soal konten, belum bicara soal clickbait. Tadi kan kalau judulnya ada konten clickbait ya kan? Clickbait itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Yaitu dalam bentuk judul tulisan. Semua sekarang gini deh, ini judul kayak gini aja nih, kita bikin konten writing dan konten clickbait. Apakah itu judul yang tidak dipikirkan maten-maten supaya tidak terdengar menarik? Tentu saja judul itu supaya terdengar menarik kan? Judul itu kayak, apa ya? Umpan yang disodorkan. Namanya juga bait ya kan? Umpan yang disodorkan agar orang klik. Atau mengunjungi platform atau konten yang sudah dibuat. Ya kan? Sasarannya adalah membuat rasa penasaran. Ya kan? Kalau biasa aja, orang nggak akan datang, nggak akan nge-click. Orang harus dibikin penasaran. Jadi kayak kemasan undangan. Ya kan? Makanya berita-berita, itu kadang-kadang mereka nggak cukup tuh dengan tulisan. Dengan clickbait yang hanya dengan judulnya yang Bob Bastis, tetapi mereka lengkapi juga dengan gambar. Ya kan? Dengan gambar supaya lebih meyakinkan. Misalnya gini deh, kalau ada artikel ya. Ini ceritanya artikelnya dalam bahasa Inggris ya. Misalnya gini. Supermodels. Dipulisnya gitu. Supermodels apply this three simple trick to look young. Supermodel menerakkan... Tiga trick. Tiga trick yang simple ini untuk terlihat mudah. Tapi kalau dia tampilkan ada gambar, itu aja sudah. Judulnya udah clickbait itu. Nanti saya jelasin kenapa itu disebut judul-judulnya clickbait ya. Kan tadi sasarannya rasa penasaran. Kalau cuma judul kayak gitu aja, ya. Mungkin orang sudah... Mungkin ada beberapa yang mau nge-click. Ya kan? Tetapi kalau disertakan dengan gambar, gambar supermodel yang kelihatan muda. Itu akan kayak memberikan jiwa sama judulnya. Sehingga orang tambah lagi rasa penasarannya. Oh, gue mau. Ini kalau look yang kayak gini, ini supermodelnya nih. Padahal nggak dijelaskan bahwa itu gambar supermodelnya atau bukan. Cuma memang ditempel saja sama judul itu. Nah ini contoh, clickbait ya. Berarti clickbait itu nggak cuma sekedar kata-kata, tapi juga gambar yang penting bisa menggigit duluan gitu ya, Kak? Iya. Jadi biasanya sekarang berita banyak yang ditempel dengan gambar. Paling gampang kalau kita lihat di berita-berita yang ditawarkan sama kita nih. Kalau kita lagi mau pakai search engine Google, kan suka muncul tuh. Berita-berita, ya kan? Ya kan, berita-berita itu tersebut ditempel sama gambar. Ya kan? Supaya orang, wah ada apa nih dengan dia? Wah, oh ini ngomongin apa gitu? Ada berita misalnya kalau kita baca, nggak usah yang dari situ deh. Kalau kita lagi baca sebuah artikel, terus ada iklan-iklan yang pop up. Iklan-iklan ini kebanyakan pakai clickbait. Sudah seperti itu industri-nya. Misalnya gambar cewek di sekitarnya banyak uang rupiah ratusan ribu. Terus dikasih judul. Tujuh cara mudah untuk menjadi jutawan. Kan ada gambar cewek itu pakai uang gitu loh. Terus kalau mau lebih kebombasis lagi, inilah rahasia. Dia pakai kata rahasia. Untuk menjadi kaya dengan cepat. Nah, itu kan, itu clickbait. Itu clickbait ya. Itu baru contoh-contoh sedikit ya. Jadi kenapa orang suka pakai clickbait? Supaya, supaya orang keklik. Supaya orang ngeklik. Supaya orang penasaran dan makan umpannya dan ngeklik. Dan itu semakin penting dirasa. Karena kita hidup di arus informasi yang cepat. Ini zaman fasilitas digital itu, instanan. Arus informasi yang cepat, semuanya bisa diposting. Infodemic malah. Terlalu banyak informasi. Sehingga kadang-kadang orang ya gampang saja tuh. Tidak tahu percaya sama informasi-informasi karena terlalu banyak. Sudah tidak bisa membedakan. Nah, ini efek negatifnya adalah krisis percaya diri. Eh, krisis percaya. Krisis percaya, bukan krisis percaya diri. Krisis percaya. Gak tahu lagi mana sumber informasi yang bisa dipercaya. Iya kan? Karena semuanya pernah salah. Meskipun yang punya kredibilitas bagus ya. Sumber berita-berita. Mereka pun pernah salah. Mereka pernah melakukan disclaimer atau menjelaskan kembali. Ada yang menarik lagi beritanya di edit terus di posting lagi. Karena mereka juga bersaing untuk buru-buruan. Duluan siapa yang akan memberikan informasi ini. Jadi mereka pun pernah salah. Saya kasih contoh misalnya CNN pernah ngasih. Jadi kan saya bilang semua sumber berita ini pernah melakukan kesalahan seperti ini karena persaingan informasi. CNN pernah ngasih kalau nggak salah. Dia tulisnya. Siapa? Mahruf Amin. Mengatakan susu kuda liar bisa mengobati COVID-19. Kalau nggak salah seperti itu. Tulisnya kayak gitu. Ini bahaya banget. Terus langsung banyak netizen dan juga orang-orang yang menyarankan supaya CNN menarik lagi berita tersebut dan mengganti judulnya. Karena dari... Kenapa itu disebut clickbait? Karena dalam... Kalau kita membaca artikelnya ternyata itu bukan pernyataan yang serius. Tetapi kanda. Jadi kayak sendagurau. Makanya harus ditulis. Canda dari... Mahruf Amin. Mengatakan seperti itu. Kalau nggak dia kan wakil presiden. Apa yang dia katakan matters. Dan banyak orang... Nah sekarang nih banyak orang inilah... Yang mesti kita juga sama-sama perhatikan dan punya rasa penduli. Orang sekarang karena sudah tidak mau baca informasi yang terlalu banyak. Judul aja buat mereka adalah isi. Nah ini bahayanya clickbait. Iya. Judul dia bilang isi. Padahal itu judul. Judul tuh banyak yang tidak selaras dengan isinya. Gitu. Itu umpan. Gitu loh. Nah. Tapi sekali lagi ya tadi balik lagi ke bahwa clickbait diperlukan untuk saya bilang memenangkan pilihan dari pilihan. Kan infodemic ya. Jadi dia harus memenangkan pilihan dari pilihan. Ketertarikan kita sama informasi itu sebenarnya sekarang sudah didefinisikan oleh sistem algoritm. Ya kan. Sudah dibantu. Kalau kita mau cari di Google search engine atau di Instagram atau di platform sosial media lainnya. Kita sudah kayaknya sudah ditawarkan. Kamu kan biasa nyari ini. Sudah muncul tuh berita-beritanya. Ya kan. Nah. Kita juga kalau melihat itu walaupun kita tertarik kita belum tentu baca semuanya. Nah. Itulah. Makanya mereka pun sumber-sumber berita ini mereka menawarkan supaya lo ini udah disaring nih sama algoritm. Ya saya bikin clickbait lah supaya saya menang juga. Jadi udah disaring kamu akan pilih saya juga untuk dibaca atau untuk di-click gitu ya. Jadi itu tentu saya teman-teman disini pasti udah tau ya sistem algoritm ya. Segala sesuatu yang kita biasa cari. Bubble-nya kita ini sudah terekam. Sudah ketahuan ya kayak saya. Itu kayak jadi kebiasaan kita apa yang kita cari dan apa yang kita tawarkan gitu ya kak ya. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.